Intro Film ini diawali dengan sang tokoh utama sedang tidur di dalam mobilnya. Dia terbangun lantaran mendengar sekelompok pemuda sedang berusaha mencuri ban mobilnya. Dia mengingatkan sekelompok pemuda tadi agar tidak melakukan hal itu, tetapi sekelompok pemuda tadi tidak menghiraukannya bahkan berusaha membunuhnya. Dia adalah Logan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wolverine. Para pemuda itu nampaknya telah membuat kesalahan besar, karena telah berani membuat marah Logan. Karena umurnya yang semakin menua, Logan atau yang lebih dikenal dengan Wolverine, menderita akibat keracunan cakar adamantium yang disebabkan oleh melemahnya sistem penyembuhan dalam tubuhnya. Saat ini Logan menghabiskan waktunya dengan bekerja sebagai sopir limosin di Texas. Suatu hari, Logan ditemui oleh seorang perawat bernama Gabriela Lopez yang bekerja di sebuah perusahaan bioteknologi alkali transigen. Dia meminta Logan mengantarkan dirinya dan menyelamatkan seorang gadis berusia 11 tahun bernama Laura ke sebuah tempat yang berjuluk Eden. Seorang tentara bernama Donald Peirce yang bekerja untuk transigen menemui Logan, dia menanyakan dan mencari keberadaan Gabriela. Logan tinggal bersama dengan mutan pelacak bernama Kaliban. Mereka tinggal di sebuah pabrik yang tak terpakai di sekitar perbatasan Meksiko. Mereka berdua merawat Profesor Charles Safir yang telah uzur dan menderita penyakit saraf yang menyebabkan dia kehilangan kendali atas kemampuan telepatinya. Karena tidak mau diberi obat, Charles pun kehilangan kendali atas telepatinya. Terima kasih telah menonton! Logan kembali menemui Gabriela. Di sana dia bertemu seorang gadis kecil, yaitu Laura. Gabriela berani membayar berapapun asalkan Logan mau mengantarnya. Dengan perasaan ragu, Logan pun akhirnya menyetujuinya. Keesokan harinya, Logan memutuskan untuk kembali mendatangi Gabriela. Sesampainya di sana, Logan menemukan Gabriela sudah tak bernyawa. Logan memutuskan kembali ke tempat tinggalnya. Dia berencana mengajak Charles dan Kaliban untuk pergi. Namun Donald Perce berhasil melacak Logan dan memintanya untuk menyerahkan Laura. Tiba-tiba Laura menghantam kepala Perce dan dia pun pingsan. Charles mengenalkan pada Logan bahwa gadis kecil itu adalah Laura. Logan lalu menyuruh Kaliban untuk membuang Perce ke tengah-tengah gurun pasir. Sayangnya, rencana itu tidak berjalan sesuai rencana. Kaliban yang bertugas membuang Perce justru balik dilumpuhkan setelah Perce sadar. Perce pun kembali dengan beberapa pasukan transigen lainnya. Logan yang mengetahui hal itu lalu bergegas pergi dengan Charles dan meninggalkan Laura. Namun pasukan transigen berhasil mengepung Logan. Pasukan transigen terus mencari Laura. Pada saat itulah, Logan mengetahui bahwa Laura memiliki kekuatan yang sama dengannya. Laura pun mampu bertarung dengan sangat lihat. Dengan keahlian yang dimiliki Laura, satu persatu tentara transigen dibunuhnya. Laura pun hampir tertangkap, namun Logan membantunya dan terjadilah perkelahian antara transigen dan duo Wolverine. Tidak hanya di tangan, Laura juga mempunyai cakar di kakinya. Logan pun berhasil kabur dengan mobilnya. Namun tentara transigen terus berusaha menangkap dan mengejar mereka. Logan dan Xavier mengetahui bahwa transigen telah melakukan rekayasa pembuahan untuk menghasilkan anak-anak mutan setelah melihat video dari HP Gabriela. Transigen menyebutnya dengan proyek X-23 yang bertujuan para anak mutan tadi dijadikan sebagai alat perang. Namun, proyek X-23 itu gagal karena mereka tidak mau dijadikan alat perang. Transigen berhasil mengembangkan proyek X-24. Oleh karena itu, para anak mutan tadi dianggap tak berguna dan harus dimusnahkan. Laura dan beberapa temannya berhasil diselamatkan oleh perawat Gabriela. Mereka kabur dari markas transigen melewati perbatasan. Dari rekaman itulah, Logan sadar dan tahu bahwa Laura adalah anak biologisnya. Ketika berada di kota Oklahoma, Logan mendapati bahwa Eden tercantum dalam salah satu komik X-Men milik Laura dan menyimpulkan bahwa tempat itu hanyalah fiktif belaka. Pasukan Rivers berhasil menemukan mereka. Tetapi Xavier tiba-tiba mengalami serangan jantung dan membekukan semua orang di dalam hotel dengan telepatinya. Logan berhasil membunuh para Rivers yang sudah berada di kamar Charles. Logan kemudian menyuntikkan obat penenang buat Charles dan mereka berhasil kabur. Ketika sedang berada di jalan raya, mereka membantu seseorang yang bernama Will Manson untuk mengumpulkan kudanya yang terlepas. Manson kemudian mengajak mereka ke rumahnya untuk makan malam. Mereka pun menyetujuinya dan berencana menginap di rumah Manson. Setelah makan malam, Logan dan Manson pergi keluar rumah untuk memperbaiki saluran pipa yang rusak. Saat Logan dan Manson memperbaiki pipa, datang sekelompok petani yang tidak suka dengan Manson. Mereka meminta Manson pergi dan mengancamnya. Namun Logan menggertak para petani itu dan mereka pun pergi. Saat Logan pergi, Charles kembali mengingat kejadian di hotel yang tak disadarinya. Dia mengungkapkan penyesalannya kepada seseorang yang dia kira adalah Logan. Namun dia adalah X24, versi mudah hasil kloningan dari Logan. Kemudian X24 menusuk dada Charles dan membantai keluarga Manson sebelum dia membawa Laura. Setelah Manson dan Logan kembali, Manson pun terkejut karena mendapati istrinya terluka parah. Manson pun jadi sasaran X24. Logan bertemu X24. Namun Logan teringat pada Charles, dia langsung menuju kamarnya. Di sana Charles sudah sekarat akibat tusukan X24. Melihat Charles sekarat, Kaliban mengorbankan dirinya dengan merekayasa dua granat untuk menghancurkan mobil transigen, tempat di mana dia ditahan. Logan bertarung dengan X24. Namun X24 lebih unggul dari Logan. Sebelum X24 berhasil membunuh Logan, Manson yang tengah sekarat menusuk X24 dengan mobil dan menembaknya berulang kali sebelum terkapar akibat lukanya. Logan dan Laura berhasil lolos dan melanjutkan perjalanannya. X24 yang terluka parah kemudian mendapat serum untuk meningkatkan kemampuan penyembuhannya. Setelah menguburkan Charles, Logan yang kelelahan dan terluka akhirnya pingsan. Dia terbangun dan mendapati bahwa Laura telah membawanya ke klinik. Sang dokter ingin memberinya perawatan lebih lanjut, namun dia menolak dan pergi meninggalkan klinik. Logan ingin membatalkan rencananya ke Eden, tetapi Laura memaksanya untuk tetap membawa dia ke Eden. yang akan menolak ke900. Hei terbangun dan berlindung-berlindung. Berkumpul di sini, menolaknya keuntungan. dia menolak keuntungan. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Logan dan Laura akhirnya sampai di Eden. Sebuah tempat yang aman dan dihuni oleh para mutan muda yang berhasil kabur dari Transigen. Tempat ini dijalankan dan dipimpin oleh Riktor. Para mutan muda ini ingin melewati perbatasan Amerika ke negara suaka yang telah menerima mereka. Logan mulai memahami tujuan yang ingin mereka capai. Hari yang ditunggu pun tiba, para mutan muda bergerak menuju perbatasan. Namun di tengah perjalanan mereka berhasil dikejar oleh pasukan Transigen. Logan pun berniat menolong mereka, tak lupa dia membawa serum yang diberikan oleh Riktor. Satu persatu para mutan berhasil ditangkap tentara Transigen. Logan yang menyuntikan serum ke tubuhnya, berlari dan membantu para mutan yang dikejar dan ditangkap oleh Transigen. Dengan sisa-sisa tenaganya, Logan pun membunuh semua tentara Transigen. Para mutan berhasil ditangkap dan Logan bertemu dengan Dr. Xander Rice. Dia menyatakan bahwa kehancuran generasi mutan disebabkan oleh set genetik yang diciptakan perusahaannya. Para mutan muda yang tertangkap berhasil membunuh pasukan Transigen saat mereka renang. Logan bertarung dengan X24. Laura pun datang membantu Logan. Logan dan Laura melawan X24 dan dibantu oleh Riktor dengan kekuatan seismiknya. Namun X24 secara brutal berhasil melawan Logan dan membuatnya tertangkap di cabang pohon yang tumbang. Ketika X24 berusaha menghabisi Logan, Laura menembaknya dengan peluru adamantiu, dan seketika itu juga X24 tewas. Laura berusaha menyelamatkan Logan, karena terluka yang sangat parah Logan pun tak bisa diselamatkan. Logan berpesan pada Laura untuk melanjutkan hidupnya dan menjaga teman-temannya. Para mutan muda pun melanjutkan perjalanannya, dan akhirnya kelak merekalah yang akan melanjutkan awal yang baru. Itulah sekilas ulasan film Logan yang rilis pada tahun 2018 semoga terhibur.